Intro Sebagai imam, saya juga mencoba menghayati pelayanan sakramen-sakramen Saya yakin hidup Romo adalah menjaga agar sakramen itu tetap memantulkan kekayaan dan keagungan dia yang menjadi sumber cinta Tugasnya adalah memantulkan kekayaan ilahi itu dalam kelemahan dan keterbatasan manusiawi Hanya imam yang mampu mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya dan memberikan pengampunan atas dosa-dosa Malekat pun tidak Saya bersyukur atas karunia itu, juga atas kesiap sediaan selama ini menjadi penyalur rahmat bagi umatku Mencoba melayani dengan murah hati Dalam pelayanan murah hati itu juga terselip kisah-kisah jenaka Dimboro juga di Klaten, pastoral yang tidak pernah sepi adalah pelayanan sakramen pengurapan orang sakit Memang ada sekian banyak umat yang sudah sepuh, sakit, yang membutuhkan pelayanan tersebut Oleh karena itu, bagi kami para romo, hal itu menjadi pelayanan biasa sekaligus luar biasa Biasa karena menjadi kebiasaan Luar biasa karena justru di dalam pelayanan ini Kami bisa bersentuhan dengan keadaan ambang batas Dimana ketergantungan kepada Tuhan itu menjadi mutlak Ya, menjadi seperti anak kecil Anak kecillah mempunyai kerajaan Allah Bagiku kesiap sediaan untuk melayani menjadi penghayatan pribadi Suatu kali aku diminta untuk memberi minyak suci di sebuah lingkungan Aku pun bergegas Di rumah itu, ku jumpai seorang simba yang sudah tidak berdaya secara fisik Sudah sakit sekian lama dan tidak bisa beranjak dari tempat tidur Ku buka percakapan Bah, sembah yang gih Nyun kegiatan kusji Yesus Kusji Yesus tansah ngamping-ngampingi Lalu ku mulai upacara pemberian minyak suci Konjok engasmo dalem yang romo Yang putro tuin yang roh suci Amin Katen termang dalam sang Kristus tansah manunggalo Kalian kulo sedoyo Muka banyu suci iki ngeling naumarang baptis kita Landadio tondo pangabakti konjok ing sang Kristus Kangus kerso Sangsoro sedolan bungu mulia perlu nebus kita Amin Dengan mantap ku percikan air suci dari ubun-ubun sampai kaki Tak ayah lagi terpecik pula wajahnya Saat itu simba semutan mengaduh Waduh, aduh, mataku, mataku Simba itu semakin mengaduh Aduh, mataku pedes, pedes Ternyata tanpa ku sadari Air suci yang ku percikan dengan semangat masuk ke kedua mata simba Pantas simba mengaduh Aku baru ingat bahwa air suci mengandung garam Nyur ngapun ten bah Ucarku segera Dengan sedikit bingung kami menenangkan simba Lalu aku mengeluarkan sapu tangan untuk mengusap kedua mata simba Beberapa saat kemudian simba sudah tidak mengaduh Baru kulanjutkan ritus berikutnya Setelah selesai aku pulang Di sepanjang perjalanan pulang aku tidak bisa menyembunyikan rasa geliku Tertawa sendirian Ada-ada saja Lelucon dalam keadaan ambang batas Tuhan pun juga kadangkala memberi lelucon di saat kita mengalami keterbatasan Juga diambang batas kemampuan kita Mungkin lelucon Tuhan itu yang membuat kita tetap bertahan dalam kegembiraan Penuh pengharapan meski dalam keterbatasan Yakinlah Tuhan mempunyai selera humor yang tinggi Juga diambang batas kemampuan kita Juga diambang batas kemampuan kita